Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagian dari tim langsung mengejarkan Nia. Tapi gue, Gigi, dan juga tim yang lain, ya kita harus membantu Riki. Riki disitu kebingungan kenapa ada kita. Tapi yang pada saat itu yang kita bilang adalah... Ya udah enggak. Sekarang lu istirahat aja di sini. Udah lu istirahat aja ya. Biar kita yang mengejarkan Nia. Aku nggak mau ke rumah sakit. Sekarang lu juga mau ke rumah sakit. Iya. Diam dulu! Lu udah ngomong sama kan Nia juga sekarang nggak bisa. Lu tenang dulu. Lu benerin dulu kaki lu ke rumah sakit sekarang. Oke, kita ke rumah sakit. Kita hantarin lu ke rumah sakit. Nanti kita bakal kejar kan Nia. Karena kan Nia juga dibantu sama kita. Kita nyampe di rumah sakit, langsung masuk UGD pada saat itu. Dibantu langsung dong. Angkat, angkat, angkat. Ayo dong, cepet dong. Lu bisa gerak nggak? Dia nggak bisa gerak. Angkat, angkat, angkat. Yang mana yang sakit yang kanan begini? Kanan, kanan. Kaki kanan, kaki kanan. Aduh, harus. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Dikit aja, Pak. Oke, oke. Coba konfirmasi si Kania yang ngejar tadi siapa ya. Lagi di situ gua mencoba untuk banyak sahabat tim di mana keberadaan Kania. Karena Kania harus tahu. Douglas, si Fatar tadi udah ngejar Kania? Udah, udah ngejar Kania. Ya udah, lu coba terus konfirmasi sama Fatar. Kania suruh datang ke sini. Oke, kanan nopok teleponnya Kania nggak latih. Cepetnya ya, Douglas? Kita nunggu, 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 nunggu. Sambil ngomongin Kania, kita berusaha untuk mengontak Kania. Nggak aktif ya? Ini nomor si Kania nggak aktif gimana dong. Fatar itu juga... Nggak bisa, nggak tahu. Gue... Oh, gua coba ngomong bisa masuk apa nggak ya? Gila, satu orang masuk. Iya. Dua aja kali ya. Oke, coba gua masuk nih. Cuma yang keadaan dia gimana nggak? Dan akhirnya situ pihak Rumah Saki memperbolehkan gua untuk masuk ke dalam kubit. Gua ketemu sama Ricky di sana dan gua jelasin semuanya sama Ricky. Kenapa mesti pake kabur-kaburan segala sih? Dan langsung nggak aktif gitu loh, heran juga. Nggak bisa kita kejar. Nggak bisa kita salahin juga gitu loh. Pasti dia juga pengen ini. Cuma yang gue... Nggak sih ya Pak. Gimana keadaannya dia? Gini, gua udah ngobrol tadi sama dokter yang meriksa dia. Yang penting itu sekarang si Kania kan nggak bisa dihubungin. Terus coba cari Kania. Dan ini gua, dia tadi udah jujur ngomong semuanya sama gua. Tolong menurut gua. Nanti gua ngobrolin sama tim deh. Semua tim pokoknya di sini kita harus meeting dulu. Karena emang ada sesuatu yang nanti akan gua ngobrolin sama tim. Mendingan sekarang kita kumpulin tim. Kita ngobrol, kita meeting, kita running ini semua. Nanti gua ceritain semuanya. Gercep, gercep, gercep. Kania jangan lupa ya Kania terus dihubungin ya. Pemantri stand by di sini ya. Mau jagain dia ya. Pemantri stand by di sini ya. Nanti kita terus kabar kabaran. Yaudah yuk. Yang lain langsung facecam. Jangan lupa tetep hubungin Kania ya Los. Setelah kita tahu itu akhirnya kita pun membuatkan sebuah momen baru lagi buat Kania untuk meng-clearkan ini semua. Geng di sini kita emang berusaha banget untuk menjalin komunikasi dengan Kania. Dan akhirnya kita tahu di mana posisi Kania untuk hari ini. Karena emang kita udah tahu ada apa sebenarnya dalam hubungannya sama si Kania. Maka di sini kita emang sengaja nggak ngabarin Kania juga. Dan kita lagi melakukan pengintaan sama Kania di sini gitu loh gengs. Karena kita udah bekerja sama dengan Ricky dan juga si Sita. Sita sahabatnya. Kita minta ada satu guest star yang bakal masuk ke sana. Dan itu adalah Sita. Minta... Minta... Kehubungan dengan Patrick... Kini... Udak... Mohong lagi kamu jelasin... Kamu enak tuas yang kita enak puter emak. Udahlah kamu tuh boteh kayak gitu. Iya kamu selamat. Aku sahabat. Gada kata sahabat iopu. Kamu juga sahabat aku. Gila aku marah padahal dia nyadarin ada Sita disini gitu. Ya wajar sih dia marah karena memang sebenernya... Ya inesia Sita pun juga... Dia kembali lagi ngulangin lu tetep mau nusuk gue dari belakang. Karena emang kemarin itu si Sita ini bilang kalau dia emang punya hubungan sama Riki gitu. Ternyata memang kan yang ini orangnya cukup emosional dan susah gitu untuk meredam emosinya. Tapi untung pada saat itu Sita bisa untuk kontrol emosinya. Dan dia bilang samakan niat. Maaf, aku gak tahu semua gak ada sebabnya. Apa? Apa sebabnya?